Hari ini tanggal 6 Desember 2023, saya ada di Gedung Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya akan menyerahkan surat kepada Pak Menteri Agama Pak Yaku Kowil. Mas, ini suratnya bersifat penting, sangat penting dari John LBF, ya mas ya? Mohon langsung disampaikan. Ya, sangat penting, karena ini mengenai kegaduan di media sosial, oklum-oklum yang membahas tentang agama di media sosial. Salam saudaraku, viralnya podcast Dunditan Belagangan ini akibat mengundang Elia Miron dalam membahas topik yang berkaitan dengan agama, menjadi perhatian bagi banyak kalangan masyarakat, baik netizen biasa, sampai kepada para influencer. Ya, kita sebut aja lah, ada Dunditan, kemudian ada Deddy Gurguzer, dan sekarang nambah lagi nih, satu orang yang juga kabarnya adalah seorang mu'alaf, dan sekarang dia dikenal sebagai seorang pengusaha dan juga seorang influencer. Banyak orang berpendapat, orang ini hobinya suka pamer-pamer harta di kontennya. Dia adalah John LBF, ya. Bagi yang punya akun TikTok, pasti pernah tahu bahwa orang ini juga pernah viral pada masanya. Ya, meski sekarang mulai redup, lalu dia mencoba muncul kembali dengan cara mengomentari podcast-nya Dr. Richard Lee dengan Elia Miron. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Melalui video ini, saya memberi peringatan secara tegas terhadap dua orang yang bernama, satu, Dr. Richard Lee, yang kedua, Elia Miron. Untuk menghentikan segala aktivitas Anda di media sosial yang membahas-bahas, mereview-review agama orang lain, agama kepercayaan umat lain. Silahkan Anda membuat konten, pembahasan tentang agama yang Anda anut sendiri. Anda tidak punya kewenangan dan hak untuk membahas, mendiskusikan mengenai agama orang lain. Lakum dinukum waliyadin. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Hentikan sekarang juga aktivitas Anda yang sangat meresahkan dan sudah membuat gaduh umat. Teruntuk Dr. Richard Lee, stop melakukan podcast-podcast yang temanya adalah membahas tentang agama yang tidak Anda anut. Karena ini sudah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan melalui video ini. Sebagai umat muslim, saya punya kewajiban untuk menyatakan ini di hadapan publik. Sebagai bentuk pembelaan saya terhadap agama saya Islam, Allah SWT yang saya sembah, saya merasa tersakiti sebagai umat muslim di mana kalian berdua membahas-bahas, mereview-review agama yang saya anut, yaitu agama Islam. Melalui video ini, saya sangat berharap Dr. Richard Lee dan Elia Mayeron segera bisa men-take down semua video-video yang sudah kalian buat yang isi kontennya adalah mereview-review, mengevaluasi-evaluasi ajaran agama dan kepercayaan umat lain. Sekian dari saya, John LBF. Ada yang lucu ya dengan statementnya John LBF ini, karena terdengar cenderung subjektif dan ada sentimen di dalamnya. Surat terbukanya secara khusus hanya ditujukan kepada podcast-nya Dr. Richard Lee yang baru pertama kali ini mengundang Elia Mayeron dan baru kali ini juga bahas tentang agama. Dan kalau kita perhatikan, sebenarnya Elia Mayeron hanya menjawab berdasarkan perspektif agamanya sendiri, bukan berdasarkan perspektif agama lain ya. Tapi entah kenapa John LBF ini seperti kepanasan. Sementara di sisi yang lain, John LBF ini seperti tutup mata dengan adanya podcast seperti podcast-nya Donditan yang saban hari membahas agama Kristen dan juga mengotak atik Alkitab. Lalu juga ada podcast-nya Ustadz Kainama yang saban hari juga suka ngotak atik Alkitab bersama Ipungatria atau juga di channelnya Mualap Center Raya Sofia. Dan kalau kita mau adil untuk membandingkan, sebenarnya pembahasan Kristen dengan Islam itu bisa 1 banding 10 loh. Belum lagi ada Deddy Gurbuzer yang membahas Kristen ketika mengundang Babe Haikal Hasan baru-baru ini. Lalu juga ada Ari Untung yang membahas Kristen atau ngatik Bible juga di podcast-nya dengan mendatangkan arah sumbernya itu Donditan. Pertanyaannya kenapa John LBF ini matanya cuma diarahkan ke podcast-nya Dr. Richard Lee dan mengabaikan channel-channel Islam lainnya yang jauh lebih banyak membahas tentang kekristenan. Apa jangan-jangan John LBF ini punya dendam pribadi kali ya dengan Dr. Richard Lee? Karena dia ini pernah dibahas Dr. Richard Lee di podcast-nya terkait dengan penipuan uang 1,8 miliar. Bahkan dia sempat dianggap sebagai orang yang pura-pura kaya dan pamer kekayaan. Kalau misalnya aku ada salah makanya aku minta maaf. Gak apa-apa kasih tau aja. Terus hujat gue. Kenapa? Stop media sosial. Enggak usah ditanggepin mah dia. Orang pansos jangan ditanggepin. Nanti levelnya naik. Bagian jangan tanggepin orang yang pura-pura kaya. Ya terkait semua kejadian ini apakah John LBF punya dendam pribadi dengan Dr. Richard Lee atau John LBF hanya ingin pansos supaya namanya naik lagi atau John LBF merasa tidak pede agama barunya dibahas apapun motivasinya itu hanya Tuhan dan John LBF yang tahu. Bahkan gak main-main nih dia sampai mendatangi kementerian agama loh terkait dengan masalah ini. dan meminta agar kementerian agama membuat regulasi supaya dilarang ini para konten kreator yang suka membahas dan membandingkan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namu Mudaya, salam kebajikan untuk kita semua. Hari ini tanggal 6 Desember 2023 saya ada di gedung kementerian agama Republik Indonesia saya akan menyerahkan surat kepada Pak Menteri Agama, Pak Yaku Kolir untuk bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang saya ajukan ke Pak Menteri Agama. Jadi poin-poinnya adalah yang pertama ini saya bacakan ya apakah semua rakyat Indonesia berhak dengan bebas membuat konten-konten di media sosial yang membanding-bandingkan agama yang satu dengan agama yang lain serta mereview-review perbedaan agama yang satu dengan agama yang lain untuk mencari keuntungan pribadi. Yang pertama, yang kedua apakah sudah ada dan perlu adanya regulasi dan atau aturan-aturan terkait batasan-batasan yang baik dan benar serta izin terhadap masyarakat Indonesia khususnya konten kreator media sosial yang sesuai dengan aturan menurut Kementerian Agama terhadap masyarakat Indonesia yang terkait adanya konten-konten yang membanding-bandingkan agama di media sosial. Jadi yang pertama saya bertanya apakah diperbolehkan semua orang membahas-bahas tentang agama yang harusnya sifatnya itu pribadi dibahas kerana publik untuk mencari keuntungan pribadi. Ini pertanyaan pertama ke Pak Menteri. Yang kedua harusnya sudah ada aturan yang mengatur ini. Jadi harapan saya dengan maraknya kejadian gadu di media sosial ini yang mereview-review membanding-bandingkan agama dijadikan sebuah bahan konten sehingga dimanfaatkan oleh akun-akun tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Saya kira dari Kementerian Agama Republik Indonesia sudah waktunya untuk membuatkan regulasi sehingga konten-konten kreator, YouTubers, Tiktokers, Influencer ini harusnya kalau mau membahas konten-konten yang sensitif mengenai suku, agama, ras, dan antar golongan harus bersurat dulu ke Kementerian Agama yang apakah diizinkan. kalau diizinkan baru silakan video buat kontennya. Ini ada dua poin yang menjadi pertanyaan dan saya berharap dari Pak Yakut Kolil Menteri Agama bisa memberikan jawaban segera atas pertanyaan yang saya kirimkan hari ini dan kita sudah dapat stempel resmi ya suratnya sudah diterima. Ya, tadi saya sudah sampaikan juga bahwa surat ini bersifat sangat urgent, sangat penting untuk menjaga kerukunan umat di masa ini karena negara ini penuh dengan toleransi, penuh dengan tegang rasa, saling menghormati agama A dan B ya, jadi jangan sampai ada oknum-oknum yang menunggangi ya, untuk memperkeru keadaan untuk mengadu domba umat melalui aktivitas yang sangat tidak bertanggung jawab mereview-review meng-unboxing-unboxing agama A dan agama B di media sosial kenapa ini sangat penting Pak Menteri karena tahun depan tahun politik Pak jadi saya gak mau negara ini nanti terpercambela gara-gara gesekan-gesekan di bawah akibat agamanya di-review agamanya di-unboxing gitu jadi Menteri Agama harus segera bertindak cepat untuk mengatasi hal ini terima kasih wabillahi taufik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabillahi taufik mas ini suratnya bersifat penting sangat penting dari John LBF ya mas ya mohon langsung disampaikan ya sangat penting karena ini mengenai kegaduan di media sosial oklum-oklum yang membahas tentang agama di media sosial menurut saya gini ya jika lo memang permintaan John LBF ini akan dipenuhi oleh Kementerian Agama dimana kedepannya Kementerian Agama akan membuat regulasi bahwa membahas agama lain yang bukan agamanya itu akan dilarang di sosial media justru sebenarnya ini bisa jadi blunder karena saya yakin para polemikus Islam yang selama ini suka membahas Kristen dan juga mengotak ngatik Bible belum tentu mereka ini akan setuju karena kalau regulasi ini diadakan maka channel-channel mereka ini bisa sepi karena mereka gak bisa lagi bahas Kristen dan bahas Alkitab jadi justru kita orang Kristen kita tidak akan dirugikan apapun kalau memang regulasi ini nantinya akan diadakan oleh Kementerian Agama karena kalau kita mau survei ya seberapa banyak sih konten kreator Kristen yang membahas agama Islam atau berani mengupas Al-Quran saya pikir di Indonesia ini sedikit sekali ya jika dibandingkan dengan polemikus Islam yang suka membahas agama Kristen dan juga mengotak-ngatik isi Alkitab karena kebanyakan konten kreator Kristen itu sebagian besar itu hanya memberikan hak jawab terhadap agama Kristen ataupun Alkitab yang diotak-ngatik dan diselewengkan oleh para polemikus Islam karena kita tahu sendiri kan resikonya kalau ada konten kreator Kristen yang bahas Al-Quran atau bahas Islam secara terang-terangan itu nasibnya bisa sama seperti Muhammad KC lalu ada Pak Graciavelo lalu juga kemarin ada anak Batak yang sekali sentil saja mereka bahas Islam langsung terkena undang-undang ITE penistaan agama dan kemudian mereka dijebloskan ke penjara coba kita bandingkan dengan mereka yang saban hari bahas Kristen dan juga bahas Alkitab justru mereka aman-aman saja sampai sekarang jadi sekali lagi ya kalaupun Kementerian Agama memenuhi permintaannya John LBF untuk membuat regulasi dilarang membahas agama lain yang bukan agamanya di sosial media ya silahkan aja tapi ingat ya tidak boleh sampai standar ganda jangan sampai Kristen dilarang nih bahas agama tapi polemikus Islam justru dibiarkan bebas membahas agama lain itu kan gak adil namanya ya kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana salam kritis Tuhan Yesus memberkati salam selamat menikmati